Intro Juventus akhirnya meraih kemenangan perdana yang musim ini setelah dalam lanjutan seri A mereka berhasil mengalahkan tuan rumah Spezia namun kemenangan itu diraihnya secara susah payah karena mendapatkan perlawanan sengit dari sang lawan salah satunya yang ditampilkan oleh Emmanuel Jassi saat aksinya beberapa kali merepotkan pertahanan Juventus termasuk gol sensasionalnya yang ketika itu sempat membuat Spezia unggul dan berada di atas angin sebuah gol yang juga ia lanjutkan dengan selebrasi layaknya Cristiano Ronaldo yang seolah memberikan tamparan pada tim Juventus yang melepasnya musim ini dan untuk itu lihatlah aksi Emmanuel Jassi saat menghancurkan pertahanan Juventus malam tadi ya kebintangan dari Cristiano Ronaldo tentu sudah tidak usah dipertanyakan lagi tinggal itu membuat dirinya dijadikan inspirasi oleh banyak pemain lain yang tentunya ingin karirnya seperti Ronaldo tidak menyarankan memang karena karir Ronaldo sendiri terhitung luar biasa sejak pindahannya ke Manchester United pada tahun 2003 lalu hingga kini kembali ke club yang sama pada musim ini dan sampai saat ini sudah banyak prestasi yang diraih oleh Ronaldo antara prestasi individu maupun prestasi untuk timnya lebih lanjut berkaca apa yang dilakukan oleh Ronaldo hal itulah yang akhirnya membuat Emmanuel Jassi mencoba menirukan apa yang biasa Ronaldo lakukan karena bagi Jassi, CR7 adalah inspirasinya diantaranya adalah kerja keras serta keuletan yang dimiliki oleh Ronaldo maka dari itu, Jassi juga menerapkan hal yang sama di setiap pertandingan yang ia jalani bersama klubnya kini, Spezia ya, hal tersebut baru-baru ini telah Jassi lakukan saat Spezia mendapatkan tantangan dari mantan tim Ronaldo, Juventus kesempatan itu pun tidak disiasiakan oleh Jassi untuk menunjukkan yang terbaik puncaknya, kerja keras serta kesabaran dari Jassi akhirnya berbuah hasil tak kalah dirinya akhirnya mencetak gol ke gawang Juventus bahkan gol itu dicetaknya melalui proses yang sangat indah setelah mencetak gol, Jassi pun langsung berlari ke pinggir latangan dan berselebrasi ala idolanya Cristiano Ronaldo petandingan itu sendiri akhirnya dimenangkan oleh Juventus dengan skor 3-2 meski kalah, namun apa yang ditampilkan oleh Jassi paling tidak sempat membuat kububian Koneri ketar-ketir tapi gimana tidak, jika malam tadi Juventus kembali gagal meraih kemenangan maka semakin terpuruklah posisi Juve karena sebelumnya, mereka hanya meraih dua hasil imbang serta dua kekalahan di sisi lain, melihat apa yang dilakukan oleh Jassi dengan menirukan selebrati khas Ronaldo itu memang sengaja Jassi lakukan karena bagi pemain berusia 27 tahun tersebut CR7 adalah idola sekaligus panutan dalam bermain sepak bola bahkan Jassi pernah mendapatkan perlakuan tidak terduga dari Ronaldo saat keduanya bertemu di seri A pada bulan April lalu bagi saya, dia adalah seorang idola dan ini juga mimpi yang menjadi kenyataan dia adalah idola saya dan saya bermimpi bermain di lapangan yang sama dengannya suatu hari nanti saya tidak pernah berpikir hal itu terjadi secepat ini saya ingat di pertandingan pertama saya mendatanginya dan berbicara dengannya tetapi sayangnya, dia tidak bisa memberi saya jersey di laga kedua, sebelum kami memulai pertandingan dia baru saja mendatangi saya dan bertanya Jersey, apa kabar? saya kaget, dia ingat saya dan kemudian, dia memberikan jersinya kepadaku engkup Jassi pada choice part lebih lanjut, Jassi pada musim ini tentunya tidak akan bertemu lagi dengan Ronaldo karena sang pemain pada musim panas lalu telah memutuskan untuk meninggalkan Italia dan bergabung dengan Manchester United tapi hal itu tidak menyerutkan semangat dari Jassi untuk terus tampil apik dan memberikan yang terbaik untuk klub yang dibalanya jadi itulah saat Emmanuel Jassi menghancurkan lini pertahanan Juventus dengan sebuah aksi memukaunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati